Bahwa ini anugerah Tuhan yang kuasa dan luar biasa untuk Cirebon. Di tempat titik tenggelamnya KRI Gajah Madang 408 itu, airnya bagus, jernih, kemudian ikannya banyak, tidak terganggu sama sedimentasi. Nah ini peluang yang bagus untuk kita melaksanakan transparansi kebukaran. Sehingga saya menginisiasi untuk membuat rumput, buat ikan dan buat karak. Nah jadi nanti kita harapkan di situ nanti ikan-ikan pada kumpul. Jadi spot wisata baru buat rumput. Jadi jauh-jauh, mungkin yang senang macik, kita ke situ. Infonya rumput karak itu dari bebek motor bekas atau gimana? Ya, itu bangkai-bangkai motor, mesin yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi daripada dia dibuang sia-sia, mendingan kita bikin rumah ikan. Berapa banyak? Ini kemarin saya dilaporkan ada lima sebenarnya yang berada di bawah. Tadi ada tiga lagi. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang ada mobil bekas yang tidak dipakai. Kita akan melakukan lagi. Bertahap berarti ya, Andan. Bertahap. Untuk hari ini berapa? Kurang lebih tadi, seperti yang saya sebutkan. Tiga tadi, hari ini tiga ya. Jadi harapan saya nanti ini jadi spot wisata baru buat. Pada umumisi Jawa Barat ya. Patura. Khususnya lagi Kabupaten Cerukun dan Kota Cerukun. Jadi orang nanti mau wisata kemana? Keratur kita dah ada tuh. Khususnya udah, makanan banyak. Ayo kita ke sana.